TNI Angkatan Laut terus kembangkan dan lakukan pengadaan alutsista canggih, terutama kombat boat full armor yang bisa menahan peluru berkaliber 7,62 mm untuk satuan elit Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali usai pemberian brevet kehormatan Komandan Pasukan Katak atau Kopaska kepada 8 orang perwira tinggi Angkatan Laut di Pus Kopaska, Surabaya. Kassal mengatakan hingga kini pihaknya terus melakukan peremajaan alutsista, baik itu senjata serta teknologi untuk menunjang pasukan dalam melaksanakan tugas menjaga negeri, terutama alutsista untuk satuan elit Kopaska. Saat ini TNI Angkatan Laut tengah menambah senjata perorangan jenis Rif dan penambahan alat selam serta membangun kombat boat full armor yang akan digunakan oleh Kopaska. Selain pengembangan alutsista, TNI Angkatan Laut juga terus mengembangkan SDM-nya agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kompet boat, sementara ini sudah kita bangun kombat boat yang full armor, jadi anti peluru, tahan terhadap senjata 7,62 untuk kaliber 7,62 dan kita sebarkan untuk ditugaskan di daerah operasi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!